A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kolifah-kolifah setelah kaum Ad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rosul-rosul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan kepada kaum Ad, kami utuh saudara mereka, Hud. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, Wahai kaumku, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami, karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami, telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud menjawab, Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun mahluk bergerak bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rosul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan huddan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka menurhakai rosul-rosulnya, dan meneruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat, ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka, sungguh, binasalah kaum Ad, umat hud itu. Dan jika mereka orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad. Begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rosul-rosulnya. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud, dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Kaum Ad telah mendustakan para rosul. Ketika saudara mereka hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rosul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu, atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi, untuk kemegahan, tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan, kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya, yang telah menganugerahkan kepadamu, apa yang kamu ketahui. Dia Allah, telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak, dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab, pada hari yang besar. Mereka menjawab, Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat, atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini, tidak lain hanyalah adat kebiasaan, orang-orang terdahulu. Dan kami, sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakannya, kaum'at, dan samud. Sungguh telah nyata bagi kamu, kehancuran mereka, dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka, adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Sebelum mereka itu, kaum'at, dan fir'aun, yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rosul-rosul. Maka adapun kaum'at, mereka menyombongkan diri di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka, telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh, kepada mereka, dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka itu, merasakan siksaan yang menghinakan, dalam kehidupan dunia. Sedangkan azab akhirat, pasti lebih menghinakan, dan mereka, tidak diberi pertolongan. Dan ingatlah Hud, saudara kaum'at, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya, tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang yang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir, nanti kamu, ditimpa azab, pada hari yang besar. Mereka menjawab, Apakah engkau datang kepada kami, untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami, azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau, termasuk orang yang benar. Dia Hud berkata, Sesungguhnya ilmu tentang itu, hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu, apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu, adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, Mereka berkata, Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta, agar disegerakan datangnya. Yaitu, angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu, dengan perintah Tuhannya. Sehingga mereka kaum ad, menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas, tempat tinggal mereka. Demikianlah, kami memberi balasan, kepada kaum yang berdosa. Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka, dengan kemakmuran dan kekuatan, yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu, tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan, telah mengepung mereka. Dan demikian juga kaum ad, kaum fir'aun, dan kaum lut. Dan juga pada kisah kaum ad, ketika kami kirimkan kepada mereka, angin yang membinasakan. Dan sesungguhnya, dialah yang telah membinasakan kaum ad, dahulu kala. Kaum ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku, dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin, yang sangat kencang kepada mereka, pada hari nahas, yang terus menerus. Yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang, dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku, dan peringatanku. Kaum samud dan ad, telah mendustakan hari kiamat. Sedangkan kaum ad, mereka telah dibbinasakan, dengan angin topan yang sangat dingin. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu, berbuat terhadap kaum ad? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!